bismillah assalamualaikum sahabat pencinta dapur kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara memotong daging agar memudahkan kita untuk menyiapkannya untuk dimasak dan juga memudahkan kita pada saat menyantapnya dan menggigitnya bisa kita lihat di bagian daging itu ada bagian alurnya yang memanjang seperti ini ya manjang ada bagian yang kotak-kotak tidak beraturan seperti ini agar kita mudah menyantapnya dan juga memasaknya sebaiknya kita memotong bagian yang akan keluar sebagai irisannya itu adalah bagian kotak-kotak tidak beraturan ini bagian yang memanjang ini jadi pada saat kita potong akan kelihatan beririsannya seperti ini bagian yang kotak-kotaknya ini akan memudahkan kita pada saat menyantapnya kita menggigitnya itu akan pada saat kita menggigitnya hanya ketarik bagian potongan-potongan kotak-kotaknya ini tidak tidak semua misalnya pada kalau kita memotongnya bagian memanjangnya ini kalau kita menggigit semua bagian memanjang itu harus ketarik semua itu agak merepotkan pada saat kita menggigit dagingnya jadi kita harus seperti ini sebaiknya dipotong seperti ini bagian yang kelihatan adalah bagian kotak-kotaknya ya bukan bagian yang memanjangnya kita lanjutkan potongnya ketebalan daging itu sesuai dengan selera daging yang mau dimasak apa bisa disesuaikan nanti seperti ini ya sahabat sebaiknya pisau yang dipergunakan adalah pisau yang sangat tajam agar potongannya juga beratur ketebalannya juga beratur dan seratnya tidak rusak karena pisaunya tajam seperti ini ya baiklah demikian tips kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum terima kasih selamat menikmati selamat menikmati